Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin ini sering ditanyakan oleh para penerima manfaat, bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, yang sering ditanyakan adalah, kira-kira PKH tidak jahir ini kenapa? Dan jika misalnya PKH tidak jahir, harus lapor ke siapa? Oke, kita bahas. Mas, sebelumnya saya berharap agar Anda bisa menonton video ini hingga tuntas. Jangan sampai di-skip, karena jika Anda melewatkan informasi sedikit pun dari apa yang saya sampaikan, Anda mungkin bisa gagal paham ya, atau bisa salah memahami apa yang saya sampaikan. Oke, jika misalnya dulu PKH ini tidak jahir, ini biasanya dikarenakan dengan adanya absensi pertemuan kelompok misalnya. KPM sering tidak masuk untuk pertemuan kelompok, sering tidak hadir. Lalu juga mungkin presentasi kehadiran di sekolah, bagi anaknya yang sekolah, ini kurang dari 85%. Atau kehadiran di posyandu ini kurang, sehingga terjadinya penundaan bantuan sosial kepada para penerima manfaatnya. Tapi yang terjadi saat ini, karena kita menggunakan satu-satunya sumber untuk penerima bantuan sosial, yaitu dari DTKS, maka permasalahan utama mengapa bantuan Anda tidak jahir ini ada beberapa hal ya, ada beberapa sebab. Setidaknya saya merangkum ada tiga permasalahan utama yang sering ditemukan di lapangan. Permasalahan pertama adalah adanya nama atau unik antara KPM dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil ini masih belum padan. Sehingga solusinya harus dipadankan atau dibenahi datanya. Lalu yang kedua ini adalah bagi mereka yang memiliki anak di sekolah, ini nama anaknya ini masih belum sesuai dengan yang ada di Dapodik. Atau ada form yang belum terlengkapi atau belum di jentang, ada salah satu kolom yang belum di jentang. Menurut operator Dapodik ya, ini ada kolom yang tidak di jentang karena kolom tersebut menerangkan bahwa apakah siswa ini layak menerima bantuan dan yang lain sebagainya. Lalu permasalahan ketiga, ini biasanya terjadi untuk balita yang baru masuk KK ya, anak yang baru lahir, ataupun juga ada sebagai lansia yang ternyata ketika diselidiki, niknya ternyata belum teraktivasi atau belum diaktivasi di kependudukan dan catatan sipil. Sehingga nama-nama ini yang bermasalah ini bisa menyebabkan tertundanya atau tidak caranya bantuan sosial, baik itu BK maupun BPNT-nya. Nah permasalahannya sekarang, ternyata jika misalnya data ini sudah diperbarui, sudah dibenahi, sudah sesuai dengan Duk Capil, sudah sesuai nama anaknya ini yang di sekolah, sudah sesuai dengan Dapodik, ternyata masih belum cari juga. Nah ini permasalahannya, kenapa? Karena kita tahu, karena kita menggunakan sistem DTKS, maka untuk penerima bantuan sosial di DTKS, ini bisa berubah-ubah setiap periode penyalurannya, karena setiap periode penyaluran, pemerintah ini selalu memenuhi kuota yang diperlukan. Misalnya PKH 10 juta, BPNT 18,5 juta. Jika kuota sudah dipenuhi, maka yang lain ini tidak akan cair. Dan bagi Anda yang meskipun Anda ini memiliki KKS dan namanya sudah tidak bermasalah karena sudah diperbaiki, ini tidak menjadi jaminan bahwa bantuan Anda bisa cair lagi. Ini tergantung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. KPM yang berhak menerima bantuan PKH maupun BPNT adalah mereka-mereka yang sudah ter-SK-kan atau sudah ada di dalam SP2D. Nah seperti itu. Lalu untuk tema selanjutnya yang akan kita bahas, jika misalnya tidak cair, maka lapornya di mana? Perlu Anda gerisbawahi bahwa permasalahan yang terjadi saat ini terkait misalnya data Anda, nama antara di KTP maupun di rekening bank, di KK misalnya Anda berbeda atau belum padahal dengan Duk Capil, maka Anda harus lapor kepada petugas yang ada di daerah Anda masing-masing. Jika misalnya di desa atau kelurahan, maka Anda harus menghubungi pihak desa atau kelurahan. Di sana sudah ada operator DTKS-nya dan sudah memahami prosedur untuk cara membenahi data-data sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dan misalnya anak Anda ini datanya kurang sesuai dengan yang ada di Dapodik, atau misalnya belum terbaca di Dapodik, maka Anda bisa sharing datang ke sekolah untuk menanyakan kepada operator Dapodik. Apakah nama anak Anda yang sekolah ini sudah sesuai datanya dengan yang ada di Dapodik. Termasuk juga untuk balita yang nick-nya ini belum teraktivasi, silakan Anda sharing ke kantor desa atau kelurahan untuk mengaktifkan atau memvalidkan kembali nick-nya agar bisa padahal dengan yang ada di kebutuhan dan catatan sipil. Ingat Anda tidak perlu untuk mencari solusi kepada pendamping PKH, karena pendamping PKH hanya memberikan informasi, dan pendamping PKH untuk saat ini tidak diberikan akses atau tidak berikan wawenang atau tugas untuk bisa memperbaiki data Anda. Kami hanya mengecek apakah Anda layak untuk menerima bantuan sosial melalui verifikasi kelayaan. Untuk pengubahan data jadwal lain sebagainya, saat ini sudah ada operator untuk DTKS di masing-masing desa atau kelurahan, dan di sekolah sudah ada operator Dapodiknya. Bagaimana? Anda sudah jelaskan, jika misalnya Anda termasuk para penerima yang bantuannya tidak cair, sudah lama, tapi Anda masih memiliki KKS, simpan saja KKS-nya, dan jika misalnya permasalahannya ada di nama, silakan Anda menghubungi pihak-pihak terdekat ya, baik itu di desa ataupun di kantor kelurahan, seperti itu. Dan harapannya karena DTKS ini setiap periodiknya berubah-ubah, maka ada kemungkinan besar nama Anda yang misalnya tidak cair, ini bisa muncul kembali untuk target penerima bantuan sosial selanjutnya, yang akan di-SKK atau di-SP2D-kan. Tetapi, pendamping PKH ini tidak bisa memastikan atau tidak bisa memberikan jaminan bahwa data-data yang sudah dibenahi ini bantuannya bisa cair lagi atau tidak. Oke, itu saja semoga informasi ini jelas dan bermanfaat bagi Anda terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Seakhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb.